Hai teman-teman kali ini kita akan membuat shortcut menggunakan Adobe Illustrator karena pada dasarnya pet finder dan lain itu tidak ada shortcutnya Oke langsung saja pada tutorialnya ini saya sudah mempunyai dua buah objek cara menggunakan shortcutnya sebenarnya mudah saja untuk cara manual untuk pet finder ada di sini tombolnya sedangkan untuk lain juga ada di disini kalau teman-teman tidak ada teman-teman bisa melihatnya di window ya di sini tinggal di checklist saja cari untuk nama-nama tersebut Oke tetapi untuk eh bisa secara cepat itu kita harus menuju dulu ke depannya pet finder dan yang lainnya itu sangat membuat terganggu ya atau perlu kecepatan yang lebih maka kita harus menggunakan action caranya seperti ini nah shortcutnya disini ada beberapa untuk itu pet finder juga sudah ada ada unit di sini lalu ada X exclude minus front rastered dan yang lainnya sebetulnya ini sudah bisa digunakan dengan cara men klik saja untuk tanda segitiganya ketika kita digunakan seperti ini maka ini akan langsung eh menggunakan fungsinya ya seperti itu tetapi kalau misalkan harus mengklik saja sama-sama saja maka kita harus menggunakannya menggunakan shortcut tadi caranya untuk pet finder disini sudah ada ada intersect ada unit ada exclude kita coba yang unit ya kita klik saja dua kali untuk kata yang unit sampai muncul disini ada name set dan fungsi key ya unit nah misalkan kita menggunakan bahasa indonesia saja misalkan menggunakan gabung ya untuk shape actionnya dipolection dan disini ada shortcutnya kita bisa menggunakan F2 sampai F12 ya tapi perlu dicatat bahwa kalau misalkan rekan-rekan menggunakan laptop yang di beberapa tombol ini ada fungsinya seperti laptop jika ditekan F2 menjadi kecerahan F3 menjadi gelap dan yang lainnya itu tidak bisa ini lebih cocok digunakan untuk komputer ya contoh kita menggunakan F2 saja untuk unit kita klik dan oke ya kita pilih keduanya lalu ditekan F2 dan ini menjadi unit ya jadi kita tidak perlu ke transfer maksudnya ke pet finder lakukan hal yang sama ketika anda ingin membuat intersectionnya misalkan disini intersection tinggal kita di klik saja dua kali oleh teman-teman lalu muncul default action ke jangan dirubah lalu kita bisa menggunakan F2 lagi dengan menekan sip ya tekan oke lalu pilih keduanya kita gunakan sip F2 otomatis ini fungsinya menjadi sama seperti itu itu untuk pet finder jadi tinggal diganti fungsinya saja dan namanya tidak saja tetapi untuk yang lain teman-teman bisa menggunakan atau membuatnya sendiri kita langsung saja untuk membuat lain ya atau perataan seperti ini kita buat dulu bidang yang tidak rata setelah itu teman-teman tinggal dibuat dulu di sini ya kita bisa membuat dengan center misalkan untuk tengah center setelah itu kita pilih disini tadi F2 sudah dipakai F3 kita coba 4 saja lalu tanpa menggunakan sip dan kontrol ya kita record setelah di record teman-teman silahkan menuju line di sini nipet finder kita menuju line klik saja untuk fungsi rata tengah untuk vertikal dan rata tengah untuk horizontal di sini terjadi menjadi dua ya di sini oke tinggal di stop ya kita sudah punya center kita coba apakah shortcutnya berjalan atau tidak ya kita selesai keduanya lalu tekan F4 otomatis ini sudah berjalan ya jadi seperti itu caranya kalau ingin menggunakan shortcut yang lain tinggal dibuat lagi saja misalkan di sini rata kiri ya kita tinggal gunakan tadi 4 sekarang kita gunakan F5 misalkan tanpa sip dan kontrol kalau menggunakan sip dan kontrol bisa saja tapi kita menggunakan yang simpel dulu ya kita record lalu kita masuk line terguna dengan rata kiri Oke seperti itu kita stop dulu kita ulangi coba di sini gunakan rata kiri tadi F5 ya ya seperti itu berlaku juga ketika anda menggunakan line itu mengacu pada keyboard ya misalkan seperti ini kita tadi tekan F4 ya maka mengacu tengahnya menuju keyboard bahkan ketika anda menggunakan F5 maka mengacu keyboard ke sebelah kiri seperti itu Oke itu dulu untuk cara membuat shortcut untuk bercat pekerjaan anda di Adobe Illustrator terima kasih mudah-mudahan bermanfaat salam rumah tutorial Terima kasih sudah menonton terima kasih ya Terima kasih sudah menonton terima kasih más Terima kasih sudah menonton ya Terima kasih sebelumnya